Tanda-tanda resesi ekonomi dapat dilihat dari melemahnya ekonomi beberapa bulan sebelum resesi dimulai, namun tidak bisa langsung ditentukan apakah mengalami resesi. Dampak resesi dapat bertahan selama bertahun-tahun. The Guardian menyebut sejumlah negara di Eropa akan mengalami resesi pada tahun 2023. Negara pertama adalah Amerika Serikat. Banyak ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat akan melambat pada tahun 2023. Beberapa analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 akan sedikit positif, sebesar 0,1 persen, sementara yang lain memprediksi tingkat pertumbuhan minus 0,4 persen. Kedua adalah negara Inggris. British Commerce of Commerce memperkirakan ekonomi Inggris akan terjun ke dalam resesi sebelum akhir tahun 2022. Inflasi di Inggris akan melonjak menjadi 14 persen. Kelesuan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2024. Ketiga adalah negara Jerman. Jerman sedang mengalami krisis energi selama berbulan-bulan tanpa curah hujan. Pertumbuhan ekonomi melambat untuk menghentikan kecepatan pada kuartal kedua. Kondisi ini kemungkinan akan berubah negatif dalam beberapa bulan mendatang. Keempat adalah negara Rusia. Rusia terancam resesi karena adanya sanksi barat. Dalam resesi ini, Rusia gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kalinya sejak tahun 1918. Sampai jumpa di video selanjutnya.